Selain pemisah, kinerja manufaktur Indonesia kembali mengalami kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut pada Agustus 2024 ditandai dengan penurunan produksi dan pesanan baru. Menurut laporan SNP Global, PMI Indonesia turun dari 49,3 di bulan Juli menjadi 48,9 di bulan Agustus, menandakan kontraksi lebih dalam di sektor manufaktur. Paul Smith, Direktur Ekonomi SNP Global Market menyebut bahwa penurunan pesanan baru dan produksi mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Meskipun inflasi terus menurun, harga bahan baku tetap tinggi, dipengaruhi oleh tantangan pengiriman global. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK menembus 46 ribu hingga akhir Agustus 2024. Jumlah ini diyakini bakal bertambah karena industri manufaktur semakin anjlok. Gelombang PHK terus mengalir, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mencatat hampir 50 ribu buruh terkena PHK sejak Januari hingga Agustus 2024. Data Kementerian Ketenaga Kerjaan menyebut jumlah buruh korban PHK menembus 46 ribu orang. Industri manufaktur seperti tekstil, garmen, dan alas kaki adalah sektor yang paling banyak melakukan PHK. Anjloknya permintaan baru dan merosotnya produksi dalam tiga tahun terakhir menjadi biang kerok PHK di sektor manufaktur. Belum lagi banjir barang impor yang membuat produk dalam negeri kalah bersaing. Asosiasi pertekstilan Indonesia memperkirakan badai PHK berlanjut karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan. Sementara Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia berharap jumlah PHK tahun ini lebih sedikit daripada tahun lalu yang mencapai 64 ribu lebih kasus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!